Mereka lah yang di daerah-daerah membangun potensi daerah, jadi pemberdayaan DPK kami akan komunikasi dulu dengan DPK dan bekerjasama dengan DPK. Terkait Apindo Training Center sendiri Pak? Ya Apindo Training Center itu kan program wajib, sebenarnya di Jakarta sudah ada, jadi penting ini karena sekarang kan UMKM ini berkembang luar, tadi kan disebut 1 juta setengah UMKM kan, nah ini bagaimana kita membuat satu training center termasuk pada UMKM, nah ini tantangan kami untuk Apindo Training Center. Di Jakarta sudah ada, kami akan membentuk juga di daerah. Di mana lokasinya nanti ada? Oh belum, belum, kalau lokasi belum karena kita akan betuk siapa pengurusnya. Kamu menghadapi digitalisasi UMKM, apakah program pindah juga masuk? Tadi ada program saya yang di bawah itu, bagaimana membantu UMKM ini naik kelas, salah satunya membantu mereka juga meningkatkan kualitas, termasuk kemasannya, bagaimana memasarkannya, lewat e-commerce, lokapasar, macam-macam, seminar. Untuk sisi bantuan modal mungkin ada dari? Begini, pengusaha ini kan kita hanya memfasilitasi, nanti kami akan membantu bukan dari Apindo, tapi kami akan berkoordinasi dengan pengusaha lain untuk dunia usaha ya, dunia usaha. Saya saat ini memang sangat mendukung, termasuk BOM, EM, UMD, termasuk usaha umum, juga dunia usaha, sangat membantu UMKM.